Mau bubar? Tidak Kapok? Tidak Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Kita ucapkan, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang sama-sama Kita mengiakan dan kita cintai Ayah anda Bangsa kita Ayah anda Republik Indonesia Bapak Presiden Republik Indonesia Ayah anda Bapak Aji Yuswilo Bambang Yudhiyono Semoga dalam limpahan rahmat dan keberkahan Allah Masih tetap menyisakan waktu beliau Untuk tetap tidak meninggalkan majlis jikir Dan tetap ingin bersama kita dalam jikir Dan Allah buktikan keikhlasan niat itu Dengan tibaan beliau Wujan pun berhenti dan matahari pun terbit Allahu Akbar Saya ucapkan selamat datang juga Kepada para abaib Para ulama, para sesepuk Dan juga Bapak Duta Besar Amerika Mr. Scott Marshall Bapak Dahlan Iskan Wakil Menteri Agama Bapak Basrif Arif Jaksa Agung Dan juga Bapak Duta Besar Oman Dan Bapak Damawan Fawazi Menteri Dalam Negeri Dan Bapak Marisiano Bapak Mustafa Qarisi Para ulama, para tamu-tamu yang berdatangan Terutama yang datang dari jauh Syekh Khalil dari Florida, Amerika Serikat Dan Syekh Muhammad Daud dari Kanada Dan juga para abaib Koordinator Majlis Rasulullah Dan Pasar Bali Dan dari bahkan sampai Babuah dan Makassar Semua tamu yang hadir Dan semua yang menyaksikan acara ini Di streaming website www.majlisrasulullah.org Kita ucapkan Selamat Hari Kelahiran Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah 天 di Kerim 給 things Elhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ilhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang telah menerbitkan cahaya keluhuran dengan menciptakan kerajaan alam semesta yang demikian luas Yang maha menciptakan seluruh apa yang ada di dunia dan di akhirah Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala tunggal dengan kesembunaan dan keluhuran Maha lemah lembut kepada segenap hambanya Seraya berfirman di dalam hadith kudsi Diwayatkan di dalam sahihul bukhari rahmati taglub ghadabi Rasulullah kuda ketika Allah telah selesai menciptakan alam semesta Alam semesta ini dibangun dengan konstruksi yang demikian agung dan luhurnya Sampai dijelaskan para ilmuwan kita Baru galaksi yang terjauh ditemukan jaraknya 13 miliar tahun kecepatan cahaya dari bumi Galaksi yang terjauh itu belum ujung langit pertama Bagaimana dengan seluruh langit yang demikian luasnya ini Allah menciptakan dengan kalimat kun Dua huruf saja Terjadi Maka terjadilah Faya kun Adilin adilat yang dimuliakan Allah saudara Dari kusura Allah membangun ini semua Allah subhanahu wa ta'ala menulis di arasnya Rahmati taglub ghababi Kelembutan dan kasih sayangku melebihi kemurkaanku Allah mempunyai kemurkaan Namun kelembutan dan kasih sayang Allah Lebih besar daripada kemurkaannya Terbukti Setiap satu pa'ala yang kita perbuat Allah tulis 10 hingga 700 kali Kalau dosa ditulis satu saja Berarti kelembutan dan kasih sayang Allah Berarti kelembutan dan kasih sayang Allah 10 kali lebih besar dari kemurkaannya Atau sampai 700 kali lipat lebih lembut lagi Lebih lagi kepada mereka-mereka yang dikehandahkan Allah Lebih lagi dari 700 kali lipat Di antaranya mereka yang puasa Di hari yang mulia ini Kita bergembira dengan kenikmatan besar Kenikmatan besar adalah iman kita Dan kenikmatan itu adalah Allah sampaikan Dengan terbitnya matahari risalah Sayyidina Muhammad SAW Orang yang paling lemah lembut dan ramah Diriwayatkan di dalam sahihul Bukhari Di suatu malam yang sangat dingin Berkata Sayyidatuna Aisyah radiyallahu anha Isteri beliau Keluar Rasul SAW di malam itu Entah kemana Lalu kembali sangat kedinginan Ia berkata Adfi ini Tutupi aku Aku kedinginan Maka di saat itu Siti Aisyah sudah Tidak ada masakan apa-apa Di rumahnya Rasul SAW itu Kecuali Hanya Sebongkah Gandum Dan dimasakkan menjadi semacam roti Satu Itu untuk Rasul SAW Makan malamnya Sudah disiapkan Rasul SAW itu Maka saat Rasul SAW datang Rasul SAW belum makan makanan itu Rasul masih kedinginan Masuk Kambing milik tetangga Duk-duk-duk-duk-duk Kambing masuk milik tetangga Ngambil makanannya Rasul Marah Siti Aisyah Langsung bangkit Dan ingin menyakitinya Maka Rasul SAW berkata Jangan sakiti Kambing tetangga kita Biarkan makanan yang dimakannya Sisanya nanti aku yang makan Sayyidina Muhammad Orang yang paling ramah Dan kita tidak akan pernah bisa Mencapai budi pekerti Seperti itu Orang yang paling lemah lembut Sallallahu Sallam Mabarakatuh Alayhi wa ala 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 Diriwayatkan seorang wanita Bani Dinar Ketika Nabi SAW pulang Berkata Sungguh Adhamullah ajraki Ayahmu mati syahid Ia berkata Ma'akbara Rasulullah Rasulullah Gimana habarnya Kata wanita itu Dari Ansar Bani Dinar Rasulullah Datang lagi orang lain Kakakmu Wafat Ia berkata Ma'akbara Rasulullah Datang orang ketiga Anakmu wafat Habis berarti keluarganya Suaminya wafat Ayahnya wafat Anaknya wafat Kakaknya wafat Habis keluarganya Ia masih berkata Ma'akbara Rasulullah Rasulullah Kabarnya gimana Maka dikatakan Rasulullah Sehat Al-Afiyah Dula ni ilih Tunjukkan aku Kepada Rasul Maka ketika itu Rasul Sallallahu Assalam datang Dan dilihat Maka berkata Wanita itu Kulu musibah Dunaka jalal Semua musibah Selainmu Kecil Ya Rasulullah Asalkau Sehat Al-Afiyah Itulah cintanya Para sahabah Radiyallahu Ta'ala anham Kepada Rasul Sallallahu Assalam Hadirin Hadirat Yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan Selanjutnya Dengan doa Dan zikir Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Memberi kesejukan Sebagaimana Sejuknya Pagi hari ini Hati kita Diberi kesejukan Masa depan Kita diberi Kesejukan Diberi kedamaian Dan kesejahteraan Dijauhkan Dari segala musibah Dan sungguh Allah Subhanahu Ta'ala Telah Menurunkan Cobaan Cobaan Dan semoga Allah Subhanahu Ta'ala Mencukupkannya Dan menjauhkan Dari kita Dari kota kita Dari bangsa kita Dan dari seluruh wilayah Barat dan timur Semoga Allah Limpahi Kedamaian Dan semoga Para tamu-tamu kita Para ulama kita Para Sesepu kita Juga ayah anda Bapak Presiden kita Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Beri beliau Kekuatan Dan Allah Subhanahu Ta'ala Beri beliau Kemampuan Dan ketenangan Di dalam menjalankan Tugasnya Karena tugas Yang paling berat Ini tugas beliau Di seluruh bangsa Ini tugas beliau Yang paling berat Sebagai kepala negara Kita doakan Semoga Allah Beri beliau Kedamaian Dan ketenangan Memimpin negeri ini Dan juga Kita berdoa Untuk wilayah kita Untuk bangsa kita Dan lainnya Diri kita Keluarga kita Semoga Allah Turunkan Kedamaian Keindahan Kesejahteraan Kebahagiaan Dunia dan akhirah Wa aisang pemilik Dunia dan akhirah Fa'kulu jami'an Ya Allah Ya Allah Jauhkan kami Dari musibah Ingat seluruh Wajah kami Semua yang hadir Jangan satu pun Ada yang masuk Kedalam neraka Kamu ya Allah Ya Allah Pastikan kami Semua masuk Kedalam sorgamu Ya Allah Beri kami Kekuatan iman Beri kami Kekuatan iman Sungguh kami Lemah Dari menjauhi Larangan Laranganmu Dan kami Lemah Dari menjalankan Perintahmu Beri kami Kekuatan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Masa depan kami Dalam genggamanmu Setiap sel tubuh Kami Kaulah Yang menciptanya Dari tiada Kau yang memberi kami Penglihatan Kau yang memberi kami Pendengaran Kau yang memberi kami Lisan Dan kami Mengingatmu Sedikit Dan jauh Lebih banyak Mengingat Selainmu Ya Allah Ampuni kami Kasihani kami Mana kami Mohon pengampunan Kalau bukan Kepada yang maha Pengampun Jika seluruh Alam Tidak mengampuni Pengampunanmu Tetap terbuka Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jika seluruh Alam semesta Tidak mau lagi Menyayangi kami Engkau tetap Maha penyayang Melebihi Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kami berdatangan Dari Jakarta Dari luar Jakarta Dari luar kota Dari negeri-negeri yang jauh Datang ke tempat ini Di hari kelahiran Nabimu Untuk bersama-sama Berdoa Dan jangan Kecewakan kami Saat kami pulang Jawablah Doa-doa kami Dengan anugerah Ya Allah Kau tidak menjawab Doa dengan suara Kau menjawab Doa dengan anugerah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Abna Adam Inna kama da'autani Warajautani Ghafartulaka Ala makana Minka Fala'ubali Ya Abna Adam Lau balaka Dunu baka'inani Sama Tummastaghfartani Ghafartulak Wahai keturunan Adam Jika kau berharap Kepadaku Dan kau berdoa Kepadaku Maka ku hapus Seluruh dosa-dosamu Dan tidak Ku berdulikan lagi Wahai keturunan Adam Jika sampai dosamu Mencapai langit Dan kau datang Mohon pengampunan Kepadaku Ku beri kau Pengampunan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kelembutanmu Melebihi Kasih sayangmu Beri kami kasih sayangmu Jauhkan kami Dari kemurkaanmu Dunia dan akhirat Ya Allah Beri kami kehidupan Dunia yang bahagia Kehidupan akhirat Di sorga Ya Allah Wahai pemilik Dunia dan akhirat Wahai pemilik Kebahagiaan Wahai pemilik Keluhuran Ya Allah Kalimat yang terindah Adalah Namamu Yang menyimpan Samudera Kebahagiaan Kenekmatan Yang fana Dan kenekmatan Yang abadi Tersimpan Dalam namamu Ya ibadi Wahai hamba hambaku Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Jika kau mengingatku Maka aku akan mengingatmu Wa indakarani fi malain Dakarduhu Wa indakarani fi nafsihi Dakarduhu fi nafsihi Wa indakarani fi malain Dakarduhu fi malain Khairun minhum Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hai hamba hambaku Jika kalian mengingatku Di dalam kesendirian Aku mengingatmu Dalam kesendirian Jika kalian mengingatku Dalam keramaian Seperti majlis ini Aku mengingat kalian pula Dalam keramaian Para malaikat Yang lebih lagi Ya Allah Ya Allah Ya Allah Anama abdi Haythuma zakarani Wa ta'arakat bi syafatah Aku bersama hamba-hambaku Yang mengingatku Dan bergetar lidahnya Menyebut namaku Ya Allah Ya Allah Ya Allah Beruntung kami di hari ini Kau tunjukkan keindahanmu Kau tunjukkan kesejukanmu Kau beri kesempatan kami Memanggil namamu Kau turunkan hujan sekejap Untuk membuka pintu mustajab Dan setelah itu Kau hentikan hujan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Maka cukupkanlah Segala musibah Jangan datangkan hujan Yang membawa musibah Jangan datangkan kemarau Yang membawa musibah Ya Allah Salahkah jika kami meminta Salahkah jika kami berharap Kepada siapa harapan paling besar Akan kami taruh Kalau bukan kehadapanmu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ayah bunda kami Ampuni dosa-dosanya Yang telah wafat Muliakan di alamul barzah Yang masih hidup Panjangkan usia mereka Dalam afiat dan rahmat Ya Allah Kota kami Bangsa kami Negeri-negeri kami Ya Allah Masyarakat kami Beri persatuan Beri kedamaian Beri ketenangan Beri kejauhan dari musibah Ya Allah 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 12 Rabiul Awal yang agung ini Silahkan kalian berdoa Wai Allah Jangan tolak Satupun hajat kami Dunia dan akhirah Kabulkanlah Ya Allah Ya Allah Masing-masing dari kami Mempunyai hajat Mempunyai doa Mempunyai harapan Dunia dan akhirah Kabulkanlah Wahai yang maha kaya raya Dunia dan akhirah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jangan salahkan kami Jika kami meminta Padamu Ya Allah Bukankah kau mencintai Orang-orang yang memohon Padamu Moga kami memohon Padamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para tamu undangan, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan Kita bersyukur kehadiran Allah SWT Karena pada hari ini, di tempat ini, kita dapat kembali Bersatu dalam hati, bersatu dalam zikir, dan bersatu dalam doa Dalam rangka memperingati maulid Nabi Besar Cunjungan kita, pemimpin agung Nabi Muhammad SAW Salawat dan salam Marilah sama-sama kita haturkan kepada cunjungan kita Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikut Rasulullah Hingga akhir zaman Atas nama negara dan pemerintah Pada kesempatan yang membahagiakan ini Saya juga ingin menyampaikan Ucapan terima kasih Dan penghargaan yang tinggi Kepada Habib Munsir Al-Muzawa Atas prakarsanya yang luar biasa ini Dan selalu dilaksanakan setiap tahun Yaitu acara yang sangat penting Zikir Akbar Dan doa untuk bangsa Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT Sebagaimana kita ketahui Bahwa banyak arti dan makna Mengapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Paling tidak ada tiga Pertama Kita hendak bersyukur Kehadirat Allah SWT Karena telah mengutus Nabi Muhammad SAW Untuk mengajarkan Islam Dan untuk menaburkan Islam Sebagai rahmat Bagi semesta alam Patut kita syukuri Yang kedua maknanya Kita juga mengucapkan terima kasih Kepada Rasulullah Karena telah mengajarkan Islam Telah membimbing kita semua Membimbing umat manusia Dan yang tidak kalah pentingnya Rasulullah telah mengubah Jalannya sejarah Dari masa kegelapan jahiliah Menuju masa yang diterangi Dengan cahaya iman Sedangkan yang ketiga Mengapa kita selalu memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW Karena kita semua Ingin meneladani Ingin mencontoh Dari beliau Kita ingin mencontoh Dan meneladani Rasulullah Sebagai pribadi Sebagai Nabi besar Dan sebagai pemimpin yang agung Apa yang harus kita contoh Hadirin dan hadirat Yang saya cintai Dan saya muliakan Sebagaimana yang pernah saya sampaikan Paling tidak ada lima hal Yang umat Islam wajib Untuk mencontoh Dan meneladani Rasulullah Yang pertama adalah Akhlak Budi pekerti Sikap Tutur kata Dan kesantunan Nabi Muhammad SAW Yang tiada bandingannya Di dunia ini Mari kita contoh Yang kedua Kita juga harus meneladani Dan menyontoh Rasulullah Ketika beliau Memimpin Dan mengelola Kemajemukan Beliau memimpin Bangsa Yang sangat Majemuk Tetapi sejarah telah mencadat Nabi Muhammad SAW Sangat berhasil Di dalam memimpin bangsa Yang majemuk itu Seraya menjaga persaudaraan Menjaga kerukunan Menjaga toleransi Dan memberikan contoh Agar masyarakat Menjahui Kekerasan Itu yang kedua Yang perlu kita contoh Dan kita jalankan Di negeri tercinta ini Yang ketiga Kita perlu mencontoh Rasulullah Karena beliau Memberi contoh Dan selalu Mengajak umatnya Untuk Bekerja keras Dan menuntut ilmu Beliau Mengajak kita Untuk terus Berikhtiar Tidak boleh Menyerah Tidak boleh Putus asa Karena Hanya dengan Kerja keras Seraya menuntut ilmu Maka terbuka Kesejahteraan Yang lebih baik Di masa depan Yang keempat Mari kita teladani Bagaimana Beliau Memimpin hijrah Atau sebuah Perubahan Perubahan itu Sebagaimana yang Dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Harus dilaksanakan Secara Terus menerus Bukan proses Sekali jadi Semuanya Diajak Semuanya Dengan kesabaran Dan kasih sayang Dipastikan Ikut serta Dalam perubahan Ke arah Yang lebih baik Itu Sedangkan Yang kelima Atau yang terakhir Yang patut Kita contoh Dari beliau Pada kesempatan Yang baik Ini Beliau Di dalam Menjalankan Perjuangannya Selalu Bekerja Sekuat Tenaga Gigi Menjalankan Sesuatu Yang seolah-olah Tidak mungkin Dilakukan oleh Seorang manusia Oleh seorang Nabi Tetapi Setelah itu Beliau Tawakal Berserah diri Memohon Ridho Dan Pertolongan Allah Dan sejarah Membuktikan Perjuangan Seperti itu Hasilnya Sangat-sangat Baik Itulah Lima hal Yang pada Kesempatan Yang baik Ini Saudara-saudara Selaku Umaro Dan Sebagaimana Yang disampaikan Oleh Habib Munsir Tadi Marilah Kita contoh Dan kita Teladani Bersama Yang terakhir Saudara-saudara Ini juga Merupakan Kesempatan Yang baik Bagi saya Selaku Umaro Yang sekarang Sedang mengemban Amanah Untuk memimpin Negeri ini Untuk menyampaikan Pesan dan harapan Kepada Saudara-saudara Kamuslimin Dan muslimat Utamanya Majelizikir Rasulullah Dan juga Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Sebagaimana Saudara-saudara Ketahui Tahun ini Dan tahun Depan Bangsa Kita Akan Kembali Menyelenggarakan Pemilihan Umum Marilah Semua itu Kita Laksanakan Dengan Aman Tertib Dan Damai Tetaplah Menjaga Kerukunan Jangan Sampai Kita Terpecah Belah Mari Kita Cegah Kekerasan Kalah 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 Menang Menang Biasa Dan Yang Menang Wajiblah Mengemban Amanah Untuk Memajukan Kehidupan Rakyat Yang Sama-sama Kita Cintai Insyaallah Tuhan akan Memberikan Bimbingan Petunjuk Dan Pertolongannya Sehingga Bangsa Ini Menghadapi Tugas Apapun Dan Ujian Apapun Akan Bisa Mengatasinya Dengan Baik Pesan Dan Ajakan Yang Kedua Atau Yang Terakhir Adalah Sekarang Ini Sering Terjadi Bencana Di Seluruh Dunia Di Negara Kita Di Beberapa Daerah Juga Ada Bencana Di Jakarta Beberapa Saat Yang Lalu Ada Bencana Banjir Sekarang Pun Cuaca Masih Belum Baik Benar Terhadap Itu Semua Pemerintah Tentu Akan Berbuat Sekuat Tenaga Pemerintah Akan Membantu Rakyat Yang Mengalami Musibah Itu Tetapi Di Atas Segalanya Saya Memohonkan Kepada Rakyat Indonesia Yang Memiliki Kemampuan Yang Memiliki Kelebihan Untuk Berbagi Menolong Membantu Saudara-saudara Kita Yang Mengalami Musibah Bencana Itu Dan Itu Semua Adalah Bagian Penting Dari Ajaran Islam Ajaran Yang Luhur Yang Harus Kita Jalankan Bersama Sama Demikianlah Saudara-saudara Dan Akhirnya Saudara-saudaraku Kau Muslimin Dan Muslimat Marilah Kita Menjadi Umat Hamba Allah Yang Baik Marilah Kita Menjadi Warga Negara Indonesia Yang Baik Dan Di Atas Segalanya Marilah Kita Teladani Kebaikan Kebaikan Dan Keaguan Keagungan Dari Nabi Besar Muhammad Sallallahu Allahi Wasallam Agar Kehidupan Kita Ini Baik Di dunia Dan Akhirat Bisa Selalu Dalam Tuntunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikianlah Yang dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Jazah Allah Khair Khairul Jazah Ayah Anda Kita Yang Kita Cintai Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Semoga Dalam Rahmat Dan Keburkaan Allah Subhanahu Ta'ala Selalu Dan Semoga Allah Beri Kekuatan Dan Kemampuan Dan Ketenangan Dalam Melewati Tugas Beliau Dan Juga Ucapan Terima Kasih Sebesar Besarnya Kepada Dewan Penasehat Majlis Rasulullah Sallallahu Bapak Ayah Anda Kita Bapak Sudi Sialahi Menteri Sekretari Senegara Dan Bapak Menteri Agama Bapak Suriyah Darma Ali Sebagai Dewan Penasehat Majlis Rasulullah Semoga Dalam Rahmat Dan Keburkaan Allah Dan Kabinet Menteri Kesemua Hadirin Hadirat Yang Dimuliakan Allah Selanjutnya Kita Bersalam Kepada Rasul Sallallahu Wai Mari Kita Bersalam Dan Sebelumnya Sebelum Kita Bersalam Kepada Rasul Sallallahu Wai Sallam Kita Berdoa Semoga Allah S.W.T. Mengangkat Dan Menjauhkan Dari Kita Segala Musibah Allah 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 Azim Sultan Ya Kedima Lihsan Ya Daya Men Amah Ya Basis Darizik Allah Allah Ya Azim Sultan Ya Kedima Lihsan Ya Kethir Aljud Ya Khafi Lutuf Ya Lutuf Ya Halim Ya Salli Ya Rabbi Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sahbiyyus Sallam Wa Sallallahu Sallam Mubarak Ala Sayyidina Muhammadin Nabi Umi Wa Ala Alhamdulillahi Rabbil Alanim Ya Rasulullah Ya Rasulullah Salamun Alaik Ya Rafi Asha Liwata Raji Ya Rasulullah Salamun Alaik Ya Rafi Asha Liwata Raji Kullu Baytina Tasa Khinuhu Laysa Muhtajan Ilah Suruj Wa Maridina Anta Alif 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 Sallamun Alif 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 Sallamun Delah Salamun Alif Ya Selamat menikmati Ya Allah selamat menikmati Ya Allah selamat menikmati Ya Rabbi Al-Shahid Ya Rasulullah Selamat menikmati Ya Rabbi Al-Shahid Ya Ar-Rahman Rahim 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah